Cara menghaluskan telapak tangan yang kasar secara alami dan cepat Seorang wanita tentu memiliki idaman kulit putih mulus lembut dengan permukaan kulit yang halus karena selain meningkatkan kepercayaan diri, memiliki kulit halus dan mulus merupakan salah satu kebanggaan tersendiri bagi wanita. Namun bagaimana jadinya jika seorang wanita memiliki kulit yang cenderung kasar? Tentu akan merasakan minder saat bersentuhan dengan orang lain Wanita seringkali lebih memintingkan perawatan bagian tubuh yang penting-penting saja seperti perawatan kulit wajah, kulit tangan, dan tubuh sehingga lupa akan hal-hal perawatan yang sebenarnya penting namun dilupakan, yaitu perawatan kulit telapak tangan Berikut tips menghaluskan telapak tangan yang kasar secara alami dan cepat Yang pertama dengan jeruk nipis Jeruk nipis memiliki banyak manfaat bagi tubuh namun juga memiliki manfaat untuk perawatan kulit salah satunya menghaluskan telapak tangan karena air pada jeruk nipis memiliki hasiat untuk mengangkat seas-seas kulit mati pada telapak tangan yang menyebabkan kulit tasar dan membuat lebih halus lagi Namun sebelum menggunakan jeruk nipis pada telapak tangan Anda perhatikanlah seluruh tangan bagian telapak tangan Anda Jangan menggunakan jeruk nipis ketika tangan Anda memiliki luka atau goresan yang masih baru atau masih berdarah karena jika terkena air jeruk nipis akan semakin perih Jika telapak tangan Anda tidak luka atau sehat-sehat saja maka lakukanlah perawatan dengan jeruk nipis seperti berikut ini Ambil satu buah jeruk nipis berukuran sedang kemudian dipukul menggunakan kayu kecil ataupun memukul ke lantai sehingga permukaan jeruk nipis lebih lembut dan memiliki banyak air setelah itu belah menjadi dua dan gosokkan pada permukaan kulit secara menyeluruh Setelah digosok pada seluruh permukaan kulit lalu biarkan sampai kering lalu bilas dengan air bersih dan lakukanlah perawatan ini setiap hari minima satu kali sehari Cara yang berikutnya untuk menghaluskan telapak tangannya kasar yaitu dengan air garam Caranya masukkan garam mandi kepada wadah yang berisi air hangat lalu rendam tangan di dalam airnya sambil menggosok-gosok telapak tangan dan permukaan selah-selah jari selama beberapa menit lalu bilas dengan air dingin kemudian keringkan dengan menggunakan handuk dan terakhir gunakan pelembab hand body lotion pada permukaan tangan sebagai penutup Cara yang berikutnya untuk menghaluskan telapak tangan yang kasar yaitu dengan minyak kelapa Cara ketiga yang terkelah ampuhnya adalah menggunakan minyak kelapa untuk menghaluskan kulit Caranya gosok minyak kelapa pada seluruh permukaan kulit tangan lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit kemudian bilas dengan air biasa saja Setelah dibilas, jangan menggunakan sabun karena sisa-sisa minyak pada telapak tangan sangat baik untuk menghaluskan telapak tangan Oleh sebab itu, cara ini sangat efektif dilakukan sebelum tidur sehingga minyak kelapa akan melembabkan telapak tangan sampai keesokan harinya Cara yang berikutnya untuk menghaluskan telapak tangan yang kasar yaitu dengan lidah buaya Lidah buaya merupakan tanaman yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia Tanaman ini sangat mudah dijumpai dan mudah untuk didapatkan beragam manfaat dan hasilnya bagi tubuh manusia Salah satu hasilnya adalah untuk perawatan kecantikan Namun, tahukah Anda jika lidah buaya juga sangat baik untuk menghaluskan kulit telapak tangan Anda? Caranya cukup sederhana, yaitu usapkan dan gosokkan cairan pada lidah buaya yang sudah dibilah pada tangan Anda lalu gosok secara menyeluruh ke telapak tangan Anda lalu biarkan sampai cairan lidah buaya mengering di telapak tangan Anda lalu bilas dengan air bersih Cara terakhir untuk menghaluskan telapak tangan yang kasar yaitu dengan ampas kopi Mungkin ampas kopi sekilas tidak bermanfaat sehingga banyak orang yang setelah minum kopi membuang ampasnya Namun, sebenarnya ampas kopi juga bermanfaat untuk mengangkat sel kulit mati pada telapak tangan Caranya sangat mudah, yaitu usapkan ampas kopi ke telapak tangan secara menyeluruh lalu gosok perlahan, kemudian diamkan selama 5 menit, kemudian bilas dengan air bersih Itulah beberapa cara menghaluskan telapak tangan yang kasar secara alami dan cepat Terima kasih telah menyaksikan video ini Jangan lupa klik like jika menyukai video ini Dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!